Nabi Musa nanya lagi, berapa dikorting lima, jadi tinggal lima waktu. Kata Nabi Musa, banyakan. Anak udah coba tuh Bani Israel, suruh sholat dua kali, pagi dua rokaat, sore dua rokaat. Orang kuat, yang orangnya gede-gede, keker, umatmu lembek. Mana makannya bubur lagi? Enggak kuat dah lima. Nabi mikir, kalau lima ngadu lagi, hilang. Orang dikurangin lima, nanti kalau maju lagi, lima dikurangin lima, nol. Enggak ada kewajiban. Enggak ada. Kata Nabi, insya Allah kuat. Kata Nabi Musa, baik, saya percaya dengan keyakinan Anda, yang namanya umat Anda, kuat lima waktu. Bila enggak kuat, bukan umat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa zidna ilman yanfa'una, qadhal imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi, wa bi barkati ulumih, wa ghafar lahu, wa lima syaykhihi, wa lima syaykhina, amin. Wa jami' amaja'abihi sayyiduna muhammadun, sallallahu alaihi wasallamahakun, dan bahwa seluruh apa-apa yang datang dengan membawanya oleh junjungan kami, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yaitu benar adanya. Kal mi'araji, seperti isra mi'araji, bijasadihi, sallallahu alaihi wasallam, dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilah samawati sampai ke langit, ba'dal isra'i sesudah israh, ilah baytil muqaddasi menuju baytul maqdis, yakadatan dengan melek mata tidak ngimpi. Kita baca banyak ya, agar singkat malam hari ini. Farwa sabitun al-bunaniyu an'anas ibn malika radiyallahu ta'ala'an, anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallamakala, maka telah meriwayatkan imam sabit al-bunaniyuy an'anas ibn malika radiyallahu anhu, bahwa kanjang rasul sallallahu alaihi wasallam, qala yaitu bersabda, uti tubil buraqi, aku didatangkan, dibawakan, dengan buraq. Wa huwadabatun abiyadu buraq itu adalah binatang, abiyadu yang putih warnanya, towilun lagi tinggi, fawqal himari, di atas himar, wadunan bagli, dan di bawah keledai tingginya. Ya ba'u hafirahu inda muntaha torfihi, meletakkan oleh buraq akan kakinya, di sisi ujung penglihatan buraq. Faroqi betul, maka mengendarai oleh aku, akan buraq. Fasarobi hatta ataitu baital maqdisi. Maka berjalan buraq dengan membawa aku, sehingga mendatangi oleh aku, akan baitul maqdisi. Farobatuhu, maka mengikat oleh aku, nancang oleh aku, akan buraq. bilhilqatillati yarbitu bihal anbiya, pada kolom, yakni pada tempat mengikat, yang mengikat pada kolom itu, oleh para nabi. Summa dakultul masjidah, kemudian masuk aku, ke masjidil aqsa, fasolaitu fihi roq'ataini, maka aku solat di masjid, akan dua roq'at. Summa kharajtu, kemudian keluar oleh aku, fajahani Jibrilu, maka datang kepadaku, oleh malikat Jibril, bi'inain dengan membawa wadah, min khomrin daripada arak isinya, wa inain dan wadah, min labanin daripada susu isinya. Fakhtartul labana, maka memilih oleh aku akan susu. Faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka berkata oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ikhtartul fitrata, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih akan kesucian. Summa'u rijabina ilasamai, kemudian dinaikkan dengan kami, menuju langit. Fashtaftaha Jibrilu, lalu meminta dibukakan pintu oleh malikat Jibril, faqila maka ditanya dari dalam, man anta siapa engkau, kola Jibril berkata, Jibrilu aku adalah malikat Jibril. Kila ditanya lagi, wa man ma'aka dan siapa yang bersamamu, kola Muhammadun berkata Jibril, yang bersamaku Nabi Muhammad. Kila ditanya lagi, wa qadbu isa ilaihi, apakah sungguh telah diutus kepada Nabi Muhammad sampai naik ke langit? Kola Jibril berkata, qadbu isa ilaihi sungguh telah diutus kepadanya. faqutihalana, maka dibukakan pintu langit pertama bagi kami. Faidhan an Nabi Adama alaihi salam, tiba-tiba adapun aku, yaitu berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Faroh hababi, maka mengucapkan selamat datang oleh Adam kepadaku, wada'ali dan mendoakan. Adam bagiku bikhairin dengan kebaikan. Sumak murijabina ila sama ishaniyati, kemudian dinaikan dengan kami, kami, kita-kita, kami, ila sama ishaniyati menuju langit yang kedua. Fashtabtaha Jibrilu, maka meminta dibukakan pintu oleh malaikat Jibril, fakilah maka ditanya, dari daleman anta siapa engkau? Kola Jibril berkata, Jibrilu, saya namanya Jibril. Kila ditanya, Waman ma'aka dan siapa orang yang bersamamu? Kola Jibril menjawab, Muhammad dunia itu yang bersamaku Nabi Muhammad. Kila ditanya lagi, Wa qadbu'i sa'ilaihi apakah sungguh diutus kepadanya? Kola Jibril menjawab, Qadbu'i sa'ilaihi sungguh telah diutus kepadanya. Fafutihalana, maka dibukakan pintu bagi kami, Tiba-tiba ada pun aku berjumpa dengan dua anak laki-lakinya bibi, yakni Isa benih Maryam, berjumpa dengan Nabi Isa putera Maryam, wa Yahya benih Zakaria, dan Nabi Yahya putera Zakaria. Sallallahu wasallam alaihima, Moga-moga memberikan rahmat Allah dan kejahteraan kepada Isa dan Yahya. Farah habadi, maka mengucapkan, Selamat datang keduanya padaku, wa da'awali bi khairin, dan mendoakan keduanya bagiku dengan kebaikan. Sumau rijalina ila sama isa lisati, kemudian dinaikan dengan kami menuju langit yang ketiga. Fadhakaro mislal awwali, maka menyebutkan oleh Anas bin Malik, akan seperti kisah yang pertama. Fafutihalana, maka dibukakan pintulah bagi kami, fa'idhan anabi Yusufa sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku berjumpa dengan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, wa'idhan huwa kuhtiya syatral khusni, tiba-tiba dia Yusuf, sungguh diberikan ia akan separoh ketampanan. Farah habadi, maka mengucapkan, Selamat datang Yusuf kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Yusuf bagiku dengan kebaikan. kemudian dinaikkan dengan kami menuju langit yang keempat, maka menyebutkan Anas, akan seperti kisah di langit yang pertama. Fa'idhan anabi Idris, maka tiba-tiba, adapun aku, iaitu berjumpa dengan Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam, farah habadi, maka mengucapkan, Selamat datang oleh Idris kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Idris bagiku dengan yang baik, dengan kebaikan. Sumah murijanina ila sama'il khadisati, kemudian dinaikkan dengan kami, menuju langit yang kelima. Fa'idhan anabi Haruna, tiba-tiba aku berjumpa dengan Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam, farah habadi, maka mengucapkan selamat datang oleh Nabi Harun, denganku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Nabi Harun bagiku dengan kebaikan. Sumah murijanina ila sama'il sahadisati, kemudian dinaikkan dengan kami, menuju langit yang keenam. Fa'idhan anabi Musa sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku berjumpa dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Farah habadi, maka mengucapkan selamat datang oleh Nabi Musa, kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Nabi Musa bagiku dengan kebaikan. Sumah murijanina ila sama'il sahadisati, kemudian dinaikkan dengan kami, menuju langit yang ketujuh. Fa'idhan anabi Ibrahimah, maka tiba-tiba ada pun aku, iaitu berjumpa dengan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, musni dan zuhrahu, padahal menyandarkan akan punggungnya Nabi Ibrahim, ilal baitil mahmur, ke baitul mahmur. Fa'idhan huwa yadhuluhu kulla yaumin sam'una alfa malakin suma la yauduna ilaihi. Tiba-tiba dia, baitul mahmur itu, masuk pada baitul mahmur pada setiap harinya, oleh tujuh puluh ribu malaikat, kemudian tidak kembali oleh tujuh puluh ribu malaikat itu kepadanya. suma dahabadi ila sidratil muntaha, kemudian pergi malaikat Jibril dengan membawa aku menuju sidratil muntaha. Wa'idhan warrukuha ka'adhanil filati, tiba-tiba ada pun daunnya dari pohon sidratil muntaha, iaitu seperti kuping gajah. Wa'idhan samaruha qalqilali, tiba-tiba ada pun buahnya sidratil muntaha, iaitu seperti gerabah negeri hajar. falamma gosiyaha min amrillahi ma gosiyaha tagayarat. Maka kalau menutupi akan sidratil muntaha dari perintah Allah, oleh apa-apa yang menutupinya, maka berubah warna sidratil muntaha. fa'amma ahadun min khalqillahi yastatiu aniyan ataha min husniha, tidak ada seorangpun dari makhluk Allah, iaitu mampu ia akan bahwa, mensipati ia akan sidratil muntaha, dari lantaran indahnya sidratil muntaha. fa'auhallahu ilayya ma'auha, maka memberikan wahyu oleh Allah, kepada aku apa-apa yang Allah wahyukan. wa'faradu alayya khamsina solatan fi kuliyah min walailatin, dan mewajibkan Allah atasku, akan lima puluh kali solat dalam setiap hari dan malamnya. fa'nazaltu lalu aku turun, hatantahaitu ila musa, sehingga aku sampai ke nabi musa. fa'kola lalu musa berkata, ma'faradu allahu ala ummatika, apa yang mewajibkan oleh Allah atas umatmu, kultuh aku menjawab, khamsina solatan fi kuliyah min walailatin, Allah wajibkan lima puluh kali solat dalam setiap hari dan malamnya. qola berkata musa, irji' ila rabbika, kembalilah kamu menuju Tuhanmu, fa'alhu takfifah, maka mintalah kamu pada Tuhanmu akan keringanan, fa'inna umataka la yuti'una dhalika, maka sesungguhnya umatmu, iaitu tidakkan kuat oleh umatmu, akan yang demikian itu lima puluh kali. fa'inni qadbalautu bani israel wa khabbertuhum, maka sesungguhnya aku, iaitu sungguh telah menguji oleh aku akan bani israel, wa khabbertuhum, dan aku telah memberi ujian kepada bani israel, fa'raja'tu idarabbi, lalu kembalilah aku menuju Tuhanku, fa'kultu ya Rabbi, lalu aku berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, fa'kultu anni khamsan, maka mengkorting Allah untukku lima waktu, fa'raja'tu bila Musa, maka kembalilah aku kepada Nabi Musa, wa'kultu dan aku berkata, khattu anni khamsan, telah mengkorting Allah untukku lima waktu, jadi empat lima, fa'kola' maka Nabi Musa berkata, inna umataka layutiquna dhalika, sesungguhnya umatmu, iaitu tidak akan mampu, akan yang demikian, empat puluh lima waktu, maka kembalilah kamu menuju Tuhanmu, maka mintalah kamu pada Tuhanmu, akan keringanan, li umatika untuk umatmu, maka tidak henti-henti aku, mondar mandir aku, antara Tuhanku dan antara Musa, wa'yahutu anni khamsan-khamsan, dan mengurangi, mengkorting Allah untukku lima waktu, demi lima waktu, hattaqallah, sehingga berfirman Allah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, innahunna khamsus salawatin, sesungguhnya semua itu lima kali salat, kulla yaumin walailatin, pada tiap hari dan malamnya, bikuli salatin ashrun, dengan tiap-tiap satu kali salat, iaitu nilainya, sepuluh kali waktu, fatilkah hum sunnah salatan, maka yang demikian itu, lima puluh kali salat, wa'manhammadi hassanatin, falam ya'malha, kutibatlahu hassanatun, barang siapa berniat ia, dengan mengerjakan kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka dituliskan baginya, satu kebaikan, kutibatlahu hassanatun, dituliskan baginya, satu kebaikan, fa'in amilaha, kutibatlahu hassanatun, betul ya, fa'in amilaha, kutibatlahu ashrun, maka jikalau ia mengerjakan, akan kebaikan itu, maka dituliskan, kebaikan itu, baginya akan sepuluh kali lipat, wa'manhammadi sayatin, barang siapa berniat, ia dengan mengerjakan kejahatan, falam ya'malha, lalu ia tidak mengerjakannya, lam tuqtablahu syai'un, maka tidak dituliskan, baginya sesuatu, fa'in amilaha, maka jikalau ia mengerjakan, akan kejahatan itu, kutibat, sayatin wahidatun, maka dituliskan, satu kejahatan, fa'nazaltu, maka turunlah aku, hatantahaitu ila Musa, sehingga sampailah oleh aku, ke Nabi Musa, fa'akhbar tuhu, maka memberitakan oleh aku, pada Nabi Musa, fa'kholak, maka berkata Nabi Musa, irja' ila rabbika, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, fas'allahu takfifali ummatika, maka mintalah kamu, pada Tuhanmu, akan keringanan untuk umatmu, fa'inna umataka la tuti'ku dhalika, maka sesungguhnya umatmu, iaitu tidak kuat oleh umat, akan yang demikian lima waktu, fa'kultu, maka berkata aku, kuadroja'tu ila rabbihi, sungguh aku mondar-mandir, menuju Tuhanku, hatas tahyaitu minhu, sehingga malu rasanya aku kepada Tuhan. Ruahu Shaykhani, meriwayatkan akan hadis Anas bin Malik, oleh Bukhari Muslim, dakara dhalika, menyebutkan akan yang demikian, itu hadis, Muhammad al-Mahdi, oleh Syekh Muhammad al-Mahdi, fi matali'il masarad, pada kitabnya namanya, matali'il masarad, wallahu a'lam biswab, segini, keinginan lutfi' kudung haji fikih, buru-buru begitu, nanti habis idul adha, kita ngaji fikih, selesai tawheed, malam hari ini, kitab kita biar kecil, isinya tiga, tawheed, fikih, tasawuf, insyaAllah panjang umur sehat walafiyat, ke depan kita sudah membedah ilmu fikih, dari bahjatul wasail ini, tapi malam ini, saya berupaya singkat, meski kalau mau dipaparin, bisa sampai akhir tahun ini materi, masih tawheed lagi, tapi saya berupaya, pengen buru-buru tawheed, pengurus salamakmur, eh, buru-buru fikih, jadi, kita habisin malam hari ini. saudara sekalian yang mulia, singkatnya, kata pengarang kitab kita, ini wali, wali besar, yang harang kitab yang kita bedah ini, murid Imam Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang lagi dicurigai, diributin, nasabnya, begitu, mana orang Banten lagi, begitu, yang ributin. saudara sekalian, Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, mengarang kitab risalah Al-Jami'ah, yang Syekh Nawawi sendiri, menerangkan bahwa beliau adalah anak cucu Nabi, Ia tentu keturunan, Sidi Ubaidillah, Syekh Nawawi aja bilang, anak cucu Nabi, masa kita gak ikut Syekh Nawawi Al-Bantani, mendingan ikut Syekh Nawawi aja, begitu, daripada yang kakak-kakak, bener gak? begitu. Begini, saudara, kalaulah kita, meyakini bahwa, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad al-Rasulullah, singkatnya, ini malam hari ini, udah ngomong kesimpulan, singkatnya, kita wajib meyakini, apa saja, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya benar adanya, itu singkat, baik, sifat-sifat ketuhanan, maupun sifat-sifat kenabian, sifat wajib Allah, mustahil Allah, jaiz Allah, wajib Rasul, mustahil Rasul, jaiz Rasul, maupun sam'iyat, perkara-perkara akhirat, dari mulai siksa kubur, soal kubur, dan macam-macam, kemarin itu, semuanya benar adanya, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, singkatnya, kita wajib yakin orang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubari kita, apa saja, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, semuanya benar, benar adanya, benar terjadinya, apa saja, yang Nabi sampaikan, apa saja, termasuk, kata Sheikh Nawawi, peristiwa, Isra wal Mi'raj, apa itu Isra, secara bahasa, Isra itu artinya, perjalanan malam, secara bahasa, jalan malam, bahasa, Mi'raj, naik, asal maknanya, alatul uruj, alat naik, alatul uruj, ma'rajun, ma'rajun, mi'rajun, alatul uruj, Isra jalan, Mi'raj naik, itu secara, bahasa, bila ada bapak-bapak, malam dia jalan, lalu naik ke ranjang, pastikan dia, mau Isra, mi'raj, menurut, menurut, bahasa, begitu, malam ini, mau Isra, mi'raj, ya silakan, begitu, itu namanya, secara bahasa, tapi, yang namanya, Isra adalah, perjalanan malam, yang dilakukan oleh, Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam, Kaul Mashhur, pada malam Senin, tanggal 27, bulan Rajab, setahun sebelum hijrah, ke Madinah, berangkat, berangkat dari, Mecca, menuju, Palestine, bahasa Al-Quran, minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ini, namanya, Isra, dan ini, benar adanya, dengan, jasad, dan, ruhnya Nabi, wajib kita yakini, wajib kita imani, wajib kita percayai, bila kita, tidak percaya, terjadinya Isra, pada Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka detik itu juga, kita, keluar dari Islam, kata, saya Muhammad Amin Al-Qurdi, di dalam kitabnya, Tanwil Al-Qulub, famun kiruhu kafir, siapa yang kagak percaya, Isra, Nabi, detik itu juga, keluar dari Islam, na'udhu billah min, min dalik, itu satu, lalu, apa itu, Mi'raj, dalam terminologi agama, Mi'raj, artinya, naiknya, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam, itu juga, pada malam, itu juga, malam terjadinya Isra, malam itu juga, dengan jasad, dan ruhnya, melek, bukan ngimpi, naik kemana, menuju langit, pertama, berjumpa, dengan Nabi Adam, Alaihi Wasallam, tadi itu sudah dibaca, naik lagi langit, kedua, berjumpa, dengan Nabi Isa, dan Nabi Yahya, Alaihi Wasallam, naik lagi langit, ketiga, berjumpa, dengan Nabi Yusuf, Alaihi Wasallam, lalu, naik langit, keempat, berjumpa, dengan Nabi Idris, Alaihi Wasallam, lalu, naik langit, kelima, berjumpalah, Nabi, dengan Nabi Harun, adiknya, Nabi Musa, Alaihi Wasallam, naik langit, keenam, berjumpa, dengan Nabi Musa, Alaihi Wasallam, naik langit, ketujuh, berjumpa, dengan Nabi Ibrahim, Alaihi Wasallam, naik lagi, di luar langit, namanya, Sidratul Muntaha, kedelapan, begitu, naik lagi, ke Muspawak, sembilan, sampailah, ke Hadiratul Kudus, kesepuluh, Inni namanya, Mi'raj, namanya, Mi'raj, Siapa orang yang kagak percaya, terjadinya Mi'raj, naiknya Nabi ke langit, dengan jasad, dan rohnya, enggak percaya, maka, kagak kafir, kagak kafir, tapi, berdosa besar, fasik, sebab, mengingkari, hadith, yang soheh, yang diriwayatkan, daripada Rasulullah, s.a.w. bila ada yang bilang, Nabi Mi'raj, ngimpi, jangan salahin, jangan salahin, jangan kata kafir, jangan, gitu, ada, kiainya, ada, yang bilang, ngim, ngim, ngimpi, ada, tapi, dikit, minoritas, mayoritas, alus sunawal jamaah, yakkozotan, bijasadihi waruhih, dengan jasad, dan rohnya, melek, kalau ngimpi, enggak bakalan, ditolak, ada orang, gue malam ngimpi, jalan sama cewek gue, ke Bali, biasa aja, orang ngimpi, gue ngimpi ke langit, ngimpi, enggak bakal ditolak, ngimpi, ini masalahnya, nyata, ini yang menjadi orang, jadi pada murtad, kala itu, perjalanan, Isra, dari Mekah, ke Palestine, memerlukan waktu, dua bulan, normalnya, berangkat sebulan, pulang sebulan, jalan dari bumi, ke langit, jaraknya, kata Ibnu Abbas, lima ratus, lima ratus, lima ratus tahun, perjalanan, dari bumi ke langit pertama, maka tujuh langit, tiga ribu lima ratus, bolak balik, tujuh ribu, dua bulan, dari berangkat ke pulang, dari berangkat ke pulang, normalnya perjalanan, kala itu, dari Mekah ke Palestine, Palestine ke langit, tiga ribu lima ratus tahun, sebulan, turun lagi, tiga ribu lima ratus tahun, sebulan, jadinya tujuh ribu, dua bulan, tapi bisa disingkat, cuma tiga, sampai empat jam, jadi teknologi, jauh lebih hebat, sudah ditunjukkan, oleh Allah, lewat, Isra Mi'raj, bila kita, dari Mekah ke Madinah, bila kita normal, pakai jalan kaki, kuduk seminggu, lapan hari perjalanan, ke Madinah, jalan kaki, bila naik mobil, enam jam, naik kereta cepat, yang Bang Bari pengen banget, belum kesampaian sama saya, dua jam, dua jam, kusingkat, jauh lebih singkatan, peristiwa Isra Mi'raj, singkatnya, tidak ada, seorang manusia pun, yang mengadakan, perjalanan, jauh banget, namun cepat banget, selain perjalanan, yang dilakukan, oleh Nabi Yuna Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tentang Isra dan Mi'raj. Begitu, kita wajib percaya, di dalam kitab, Akidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujun lisama, hata ro'an nabiyu rabban kalama, min ghairi kaifin wanhisarin waftarad, alaihi khamsan ba'da khamsina farad, seorang muslim, ahlus sunnah wal jama' wajib, yakin, saya yakin-yakinnya, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, pada peribadi Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, naik apa Nabi? naik kendaraan, namanya buruk, apa itu buruk? Nabi dongeng itu tentang buruk, kakinya empat, kakinya, kakinya, empat, buruk, sedeng, ama himar, dia di atas, ama bigol, dia di bawah, sedeng, antara bigol, dan himar, itu buruk, di pahanya, ada sayap, di paha, bukan di ketek, di pahanya, ada sayap, sayap ini penambah cese, penambah cese, kecepatan, di sayap adanya, ayy di sayap, di paha, sayapnya di paha, buruk ini, seloncatan sejauh mata memandang, artinya, sedetik 500 kilometer, jadi dari Mekah ke Madinah itu, sedetik doang, enggak ada teknologi manusia yang kayak begitu, enggak ada, ini mau teknologi Allah, ini lebih hebat teknologi, diajarkan dalam ilmu ini, sampai tentang ilmu operasi, sebelum Isra, sebelum Mi'raj, Nabi dibersihin dadanya, di black dari sini kemari, diambil, itu jantungnya, dibersihin, usap, rapat lagi, enggak pakai benang jahitan, ini teknologi paling canggih, yang kayak begini, dalam dunia kedokteran, enggak ada yang kayak begitu-begitu, ini peristiwa luar biasa, Isra Mi'raj, jadi, ke Palestine, 4 detik, nyampe Palestine, bentar, lima kali berhentian, hampir 2.500 km kali, hampir 3.000 lah, dari Makkah ke Palestine itu, jaraknya, sebentar, perjalanan itu, tapi, ketemu macam-macam itu Rasulullah, dan hebatnya akal Rasulullah, merekam seluruh peristiwa itu, dan bisa didongengin, dengan detil oleh Nabi, tidak ada yang keluputan, apa yang dialaminya, oleh Rasulullah, saya tidak panjangkan Isra Mi'raj itu, biarin kia-kia yang tukang cerami, Isra Mi'raj bagiannya, saya kan ngajar tauhid, bukan dongengin itu, saya disuruhnya ngajar bajat, luasail, bukan untuk cerama yang ono-ono, jadi saya enggak mau panjangin, singkatnya, siapa orang yang enggak percaya Isra, kafir, siapa orang enggak percaya Mi'raj, dengan ruh, dan badannya meleknya Nabi, dosa besar, tidak kafir, karena Qurannya, ilal masjid aqsa, tidak ilal samawatil ula, ini nanti terpisah, pada surat An-Najm, berbicara Mi'raj, nanti ayat-ayatnya, kurang lebih, itu begitu, ini gambaran, 10 tahap ini, gambaran Rasulullah, di Madinah 10 tahun, jadi Sidratul Muntaha itu, adanya di mana, Sidratul Muntaha, kalau ada yang nanya begitu, Sidratul Muntaha, adanya di Al-Ma'mur, ada di mana, Al-Ma'mur, Al- Nabi Ibrahim, nyandarnya di mana, Baitul Ma'mur, di langit ke-6, ada namanya, Baitul, apa itu Baitul Ma'mur, Ka'bah, untuk toafnya, malaikat di langit, namanya, kalau di bumi, Baitul Loh, Ka'bah, kalau di langit, namanya, Baitul Ma'mur, saya singkat-singkat ini, dari panjang, jadi, agar supaya, saya malam ini, kelar ini, yang diurai, lapat makna, udah rapi, mengurai, saya enggak mau satu-satu, karena kalau satu-satu, kenapa ketemu Nabi Adam, ada rahasia apa, oleh panjang, saya kalau begitu, enggak kelar ini, ngaji ini, jadi saya enggak mau ke sana-sana, itu bagian, kiai-kiai yang tukang cerama, Islamiru, kita mengajari, kita mengajari Tauhid, jadi, Baitul Ma'mur itu, tempat tawafnya, orang langit, malaikat langit, gedenya, kayak apa halamannya, tuh, Nabi terangin, Saban hari, dari sejak dicipta, 70 ribu malaikat, masuk situ, tawaf, ini Baitul Ma'mur, biar gampang aja dah, 70 ribu malaikat, hari ini, dari dicipta tuh, besok, nambah lagi, 70 ribu lagi, besok, nambah lagi, 70 ribu lagi, enggak keluar lagi dari situ, halamannya, dari dulu dicipta, sampai hari, Saban hari, 70 ribu lagi, jadi, udah berapa, miliar malaikat tuh, yang disitu tuh, oh, ini sekarang kaya hitung aja dah, banyak, jadi jumlah malaikat Allah berapa, di itu aja, gak hitung tuh, sejak dicipta, Saban hari, 70 ribu, luasnya, tempat tawafnya, di Baitul Ma'mur itu, luasnya, Nabi ketemu, Nabi Musa, di langit ke enam, dari mulai langit satu, Nabi Adam, Nabi dua, Nabi Isa, Nabi Yahya langit tiga, Nabi Yusuf empat, Nabi Idris lima, Nabi Harun enam, Nabi Musa tujuh, Nabi Ibrahim, itu Nabi ketemu, habis tujuh tuh, baru Sidratul Mun, Muntaha, Anda beruntung, Anda gak perlu, pakai nyari buruk-buruk, ketemu Sidratul Mun, ada di dalam Ma'mur, nanti habis ngaji salim, begitu, Alhamdulillah, kita doain, sehat walafiat, Sidratul Mun, Taha tuh, nama pohon, nama, 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 pohon, bila orang naik kuda pacuan, kata Nabi, seribu tahun, belum kelewatan, seribu, tahun naik kuda, nih, jalan, seribu tahun, belum ampep, selbah sana, saking apanya tuh, gedehnya, itu pohon, Sidratul Mun, itu begitu, singkatnya, akhirnya, sampailah Nabi, jumpa dengan Allah, subhanahu wa ta'ala, diwajibinlah, amat Allah, solat, lima puluh kali, sudah dapat itu, kita singkat, Nabi turun, dari mulai, Rof-Rof, si Mustawak, Sidratul Muntaha, langit ketujuh, Nabi Ibrahim, enggak ada, pesen apa-apa, pas langit keenam, itu ada, interogasi, dari Nabi Musa, pakai nanya, minta bocoran dong, begitu Nabi Musa, langit keenam, diwajibin apa, ma'allah, kata Rasulullah, lima puluh kali, solat sari semalam, kata Nabi Musa, eh dah banyak amat, begitu, lima puluh kali, aneh yakin, umat ente ora kuat, kalau lima puluh, ma'ah, kapan dia dagang bahan, kapan keci pulir, kalau lima puluh, ma'ah, kakak keburu, kalau lima puluh kali, ma'ah, ente minta diskon, jadi diskon itu dari dulu udah ada, ente minta diskon dah, Nabi, isarat, kepada Jibril, Jibril gimana, penuhi aja usulannya, begitu, akhirnya mintalah, ama Allah, dapat korting, lima, jadinya empat lima, balik ama Nabi Musa, berapa, di korting lima, empat lima, banyak kan, minta lagi, turun, singket aja dah, empat puluh, pengadu lagi, berapa, empat puluh kali, banyak kan, gak kuat dah, minta lagi, minta, jadi lima, empat puluh ya, jadi tiga lima, ampelah jadi tiga puluh, ampelah jadi dua lima, ampelah jadi dua puluh, ampelah jadi lima belas, ampelah jadi sepuluh, ampelah jadi lima, begitu, lima, Nabi Musa nanya lagi, begitu dari modern, berapa, di korting lima, jadi tinggal lima waktu, kata Nabi Musa, banyak kan, anak udah coba, tuh Bani Israel, suruh sholat dua kali, pagi dua rokaat, sore dua rokaat, orang kuat, yang orangnya gede-gede, keker, umatmu lembek, mana makannya bubur lagi, gitu, bubur betawi, kan lembek, ya kan, begitu, begitu, enggak kuat dah lima, Nabi mikir, kalau lima, ngadu lagi, hilang, orang dikurangin lima, nanti kalau maju lagi, lima dikurangin lima, nol, enggak ada kewajiban, enggak ada, kata Nabi, Insya Allah kuat, kata Nabi Musa, baik, saya percaya, dengan keyakinan Anda, yang namanya umat Anda, kuat lima waktu, bilang enggak kuat, bukan umat Anda, begitu, Nabi Musa, lima, saya, mau terangin, pada bagian ini saja, kan kita udah nerangin, Isra benar adanya, Mi'raj benar adanya, ada satu lagi nih, yang saya mau terangin, kalau enggak, panjang saya nerangin, saya mau nanya dulu, waktu Nabi Muhammad lahir, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, Nabi Musa tuh, masih hidup, apa udah mati, ini yang benar nih, waktu Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa tuh, masih hidup, apa udah mati, iya Nabi Musa, iya, masih hidup, udah mati, udah mati, baru mati, atau udah lama, lama, lama doang, apa lama banget, lama banget, itu waktu Nabilah, lahir, sekarang, waktu Nabi Isra Mi'raj, umurnya 52 tahun Nabi, itu kan lahir, waktu Nabi Isra Mi'raj tuh, Nabi Musa masih hidup, apa udah mati, saya mau tanya nih, ha, halo, ini mangap, ini ngerti, apa kagak ya, begitu, Nabi Musa masih hidup, atau udah mati, mati, baru mati, baru mati udah lama, lama banget, ini sholat, 50 kali, sehari semalam, jadi 5, usulan orang hidup, apa usulan orang mati, ha, saya mau tanya nih, usulan orang hidup, usulan orang mati, orang mati, kan Nabi Musa udah mati, udah lama, bener nggak, gitu, yang saya mau tanya, ini pertanyaannya, karena ini akhidah, lusulan jamaah, apakah orang mati itu, bisa nolongin orang hidup, gitu, apakah orang udah mati itu, bisa nolongin orang hidup, apakah nggak, bisa nggak, nggak bisa, bisa nggak, dari mana bisa, Nabi Musa, yang tadinya sholat berapa, jadi, usulan siapa, masih hidup, atau udah mati, orang mati, bisa nolongin orang hidup nggak, bisa nggak, 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 nggak bisa, jadi Bapak sholatnya, sehari semalam, 50 apa 5 kali, ini biar bener nih, akhidahnya, ini maksud saya begitu, 5, 5 kali ini, usulan siapa, udah mati, apa masih hidup, nah, orang mati itu, bisa nolongin orang hidup nggak, Bapak tinggal jawab, bisa apa kakak, gitu doa, ini biar bener nih, malam ini, kita mau dandanin, bisa nggak, bisa, tandanya, ha, 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 baik, namanya, akhidahnya udah suni, Bapak kita, biar bener nih, akhidah kita, begitu, kita jangan mau diracunin, orang yang nggak kagak, orang udah wafat itu, bila orang soleh, bisa nolongin kita, begitu, nih, akhidah lusun awal zaman nih, bagian ini yang saya mau terangin, kalau seluruhnya, bisa sampai pagi nih, nggak kelar-kelar saya, bila orang soleh, walaupun udah mati, bisa nolongin orang hidup, dalilnya, lah, Bukhari Muslim, Nabi Musa, 50, jadi, usulan orang, Nabi Mus, yang bukan baru mati, tapi udah, bukan lama doang, tapi, buanget, orang soleh, bisa nolongin, orang hidup, begitu, maka lihat tuh, wali-wali songo, ya Allah, belubet, dapat duit, gara-gara disewa orang, Al-Makmur, Zara, wali songo, walinya udah mati, yang dagang, di Tuban, kuliah di UGM, anaknya, jadi Sarjono, orang udah mati, masih bisa ngasih makan, lah, kita masih hidup, bingung, bayar sekolah anak, ada masalah, pada kita, orang udah wafat, itu kalau orang soleh, bisa nolongin, maka ziarah, sama orang soleh, jangan kagak, begitu, akhirnya, alus nol, sama ziarah, man zara aliman, faqa'anna ma zara ni, wa man zara ni, wajabat lawu syafa hati, siapa yang ziarah, sama orang soleh, orang alim, hidup atau mati, sama dengan jarah, kepadaku, kata Nabi, siapa yang jarah, kepadaku, berhak mendapatkan syafaatku, maknanya, siapa yang ziarah, ke orang alim, dia dapat syafaat dariku, hidupnya makin berkah, yang dagang aja, berkah di situ doang, jarah juga kagak, dagang doang, begitu dagang akua, dong dagang akua, sama jagain sendal, bener enggak, begitu, hidup, berkat wali, begitu, udah matinya, kalau Allah ngasih rahmat, kayak begitu, nih, akidah, lus sunawal jamatu, begitu, begitu, jangan dikata, ngapain, ziarah, sama wali, wali songo, ngapain, yang ziarah, wali songo, itu, orang mengerti, ajaran agama, yang nyalahin, itu, pangkatnya wali, yang nyalahin, jarah wali songo, namanya, wali songong, apaan, kagak ngaji, bahjatul wasail, kagak ngaji, bisanya nyalahin, mulu nyalahin, nih, kita udah ngaji, itu, lima puluh, jadi berapa, lima, berkat usulan, orang udah, mati, Nabi Musa, Musa, begitu, bermanfaat, buat kita, orang soleh, itu, bermanfaat, begitu, bermanfaat, orang Arab, aja, itu, ya Allah, berapa, dapat, defisa, yang kadang, defisa aja, keliru, tuh, defisa, begitu, dapat duit, karena ada Nabi, begitu, bener nggak, Allah itu haramkan bumi, untuk menelan, jasadnya, para Nabi, gancur, hidup, para Nabi, orang soleh, itu, hidup, di kuburannya, hidup, hayatan, berzakhiatan, begitu, maka Nabi Musa, alaihissalam, waktu Nabi Isra, Nabi Riwayat, kena lama di yang soleh, kutemu Musa di kuburannya, lagi solat, waktu Isra, eh, waktu naik langit, ada di langit lagi, langit ke enam, tuh, ruh, kalau udah wafat, gampang pindah-pindahnya, tapi kalau masih di badan, sulit, karena terikat oleh syariat, terikat oleh ruang dan waktu, ruh, tuh begitu, singkatnya, apa saja, yang Nabi sampaikan, wajib, kita imani, maka adalah, buat para Nabi, namanya Mu'jizat, buat para Wali, namanya Karomah, dan Karomah, tidak akan keluar, daripada Mu'jizat, setinggi-tingginya Wali, tetap saja, kudu ngejalanin syariat, jangan kagum, sama orang punya kelebihan, bila, tidak, ibadah, ada orang bisa terbang, wih, hebat, kagak, burung, gak gak sholat, bisa terbang, ada yang bisa jalan di air, kagak hebat, kodok, bisa kodok, bisa ngilang, setan, habis gak goda orang kreong, gak goda orang doli, bisa cepat banget, ya biasa, yang kita kagum, sama orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, kagumin tuh, yang kayak begitu, yang menapaki jalan Nabi Muhammad, kagumin, kagumin, yang kayak begitu, begitu, ada teman kita, daun, jadi duit, kagum, ah Allah, di kampung Ana, di Serang, banyak, orang kampung tuh, ambil daun pisang, bawa ke pasar, jadi duit, bener gak, ya gak kayak begitu, oh bener loh teman gue, daun di linting-linting, jadi 50 ribu, bohong, kalau dia bisa, di kamar aja, ngapa diunjukin sama orang, bikin aja duit, beli mobil, di rumah di Pondok Indah, kontrakan banyak di Kereo, kalau dia bisa, untuk lihatnya, jikudu bayar, itu mananya, kagak punya duit dia, kan begitu, kita jangan kagum, yang kayak begitu-begitu mah, kagum orang demen ratiban, demen ziarah korang soleh, demen ngaji, demen tahajud, demen baca dalail, kagum itu yang kayak begitu tuh, baca sholawat, begitu, mau nariahan, kayak namanya, mau tijaniya, sholat fatih, kagum, baru, kagum, kalau yang demen ibadah, yang kayak begitu mah, kecil, yang kayak begitu, gak usah dikagum, yang kayak begitu, zikir, ibadah, baru kagum, karena wali itu, syaratnya dua, ala inna awliya Allah, la khawfun alaihim, walahum yahzanun, aladina amanu, wakanu yatakur, kudu beriman, kudu bertakwa, kalau gak ada ini, jangan percaya, begitu, gak percaya, ada orang aku wali, paling wali murid, begitu aja, jangan kagum, jangan kagum, jangan kagum, ibadah gak, kagak ibadah, jangan percaya, katanya hebat, ah kagak, dia bisa nebak, ya Allah, yang kayak begitu, pun orang pintar, gue juga bisa, itu yang kayak begitu, kagumin, ada mbah nih, kata dia, gue datang sama dia, gue nanya, kata si mbah, merem-merem, kamu ini ada yang benci, puh, tahu aja si mbah ini, tahu aja, kata kita, mbah, siapa mbah, siapa, merem lagi si mbah, bukan orang jauh, wah yang dagang depan, toko saya ini, di Cipulirnya ini, depan saya ini, bah, namanya bah, namanya siapa, merem lagi, takut fitnah, begitu, itu sih, gue sambah-mbah, gue juga bisa, gak begitu, menjadi muslim, kudu ngomong, yang jelas, yang cerdas sedikit, dia merem, tuh si mbah, ada yang benci, pogo bah, pogo, borok kita, yang dosanya banyak, ono Nabi Muhammad, yang akhlaknya baik, kagak ada dosa, ada yang benci, apalagi kita, yang dosanya sabrak, wajar bah, begitu, itu sih bukan hebat, gue juga bisa, yang mana yang benci, ini bukan orang jauh, atau pogo bah, orang Papua, kerewa aja gak tau, mana mau benci, yang benci pasti yang deket, itu mau gak perlu dia, kita juga bisa, jadi yang kayak gitu, jangan kagum, minta dagang-dagang aja, yang penting baca ratib, waktunya ngaji, ngaji, waktunya ratiban, waktunya maulidan, waktunya ngaji, waktunya dagang, waktunya manci, mancing, udah gitu aja, jangan ribet-ribet, hidup, ngaji, jangan kagum, yang kayak begitu aja, dikata hebat, kagak, begitu, yang kayak begitu, yang hebat, orang demen ngaji, demen ibadah, demen solawat, demen dikir, demen siara, bagus, yang kayak begitu, bagus, begitu, jadi yang gak kayak begitu, gak usah, begitu, amalan pesugihan, iklan di pos kota, mahar 500 ribu, itu jelas, sugi, satu orang 500 ribu, kali aja seribu orang, begitu, kenapa gak miliaran dia, begitu, pikir, baca aja sendiri, turatib badat, jangan ditinggal, madis ratib gencengin, baca solawat, banyakin, minta sama Allah, lewat pintu Rasulullah, begitu, singkatnya, apa yang disampaikan Nabi, bener adanya, wajib kita imani, jangan percaya, sama orang ngelarang, sejarah ke wali, gala macam, kagak paham, orang Rasulullah aja, ziarah setiap kemis, ke Uhud, ada 70 sahabat Rasulullah, wali banyak, Nabi ngajarin umat, tiap Jumat subuh, ziarah itu kebakit, 10 ribu sahabat Rasulullah, dimakamkan di situ, itu apa, wali, ngajarin kita, ziarah ke wali ziarah, jangan dibikin sesusah, begitu, jangan, dikir-dikir, baca turatib badat, mana dituju plagiat lagi, ya Allah, jangan percaya, gak kaya begitu, baca aja, begitu, siyan saya, orang ya Allah, begitu, saya banyak ditanya, ini bagaimana masa nasab, aduh gue puyeng mikirin nasib, nasib, bener gak, yang gak kaya begitu, udah jelas, masih ditanya juga, nasib, ini belum jelas, ini nasib, bener gak, yang kaya begitu, gue surga pekagak, yang kaya begitu, nasab sendiri aja diurusin, itu nasab, ya Allah, diurusin dia, udah yang udah jelas, yang kaya begitu, ini agak bener, udah kita ngaji aja, ngaji, biar gak rusak hati kita, bener gak, ngaji, biar bener dah, itu sim tudurur, yang ngarang Habib, Bang Alawi lagi, ratib haddad, haba Ibang Alawi, dituduh bukan Habib lagi, aduh, ini syek nawawin, yang kita baca, ini, ya Allah, jadi kita jangan, yang gak kaya begitu, agak bener, kita no comment, udah kita, ngaji aja, gitu, ngaji, ini bukan masalah ini, turunan, ya Allah, gimikirin tikungan, karena berkiri ini, bingung kita, begitu, ya Allah, udah, kita ngaji aja, ngaji, biar kita bener, selamat, dunia akhirat, ikuti para salaf-salaf, ikuti para ulama-ulama, udah lah, mau bagaimana kita hidup, begitu, Syekh Nawawi ini, nyarahi karangan habaib, marganya Habshi, murid imam haddad, begitu, udah kita, biar manfaat ilmu kita, jangan ikutin yang kagak-kagak, biar bener, kita, bahaya, dalam hidup kita, begitu, hidup kita, ini yang kita harus pikirin, udah kemana-mana nih, akhirnya diadu domba, muslim, muslim ribut, sian, yang rusak kita akhirnya, kasihan, umat kasihan, kalau ada yang bener tuh, dari pemerintah tutup, gitu, youtube-youtube yang, adu domba-adu domba, kayak begini, jadi ribet, akhirnya rusak kita orang, kasihan sama umat yang awam-awam, ini kita ngurusin wudhu aja, belum beres-beres, bener gak, gitu, udah mikirin ini aja, kita mau singkat, kata Habib Zen, apa saja yang disampaikan oleh Nabi, benar adanya, wajib kita yakini, kita imani, dan kita ikuti, amin, ya robbal amin, segini aja.